Pemirsa melalui program apresiasi kreasi Indonesia 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya mendorong semangat kebangkitan ekonomi kreatif di tanah air. Program ini memberikan pelatihan wira usaha dan mentoring bagi para pelaku ekonomi dan industri kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya memulihkan sektor UMKM di tengah pandemi. Melalui program apresiasi kreasi Indonesia 2022 di Aion Mall, Tangerang, Banten, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meski di tengah tantangan pandemi, kenaikan harga BBM, dan di tengah ancaman resesi ekonomi. Memberikan kiat-kiat menghadapi resesi, dan resesi yang kita prediksi tahun depan ini bisa kita atasi kalau kita perkuat UMKM. Kita perkuat permodalannya, kita perkuat pemasarannya, dan tadi yang sampai disampaikan oleh Mas Indra Lesmana, pendampingannya, pembinaannya, itu yang kita perlukan. Terima kasih banyak oleh Kementerian Pariwisata dan Mas Menteri Sandiaga Uno, karena telah memberikan akomodasi dan fasilitas untuk kami tukar pikiran dengan para pelaku bisnis lainnya. Kami juga dapat bootcamp sejak awal apresiasi kreasi Indonesia oleh mentor-mentor yang berpengalaman dan ekspert di bidangnya. Apresiasi kreasi Indonesia merupakan program pengembangan ekonomi kreatif, dengan tujuan bisa menemukan sosok dan produk baru yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia. Dari Tanggerang, Banten, Putu Bagus, Muhammad Julu Kernen, iNews melaporkan.